Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, Maiswa Baru Universitas Khazanuddin, selamat datang di Kampus Merdeka, selamat datang di Kampus Digital. Kali ini saya ingin mengoparkan langkah-langkah mengakses mata kuliah dan cara belajar di sekolah. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi bahwa jika kalian mengalami kesulitan mengakses sekolah, entah lupa username, entah lupa password, maka silakan kalian menghubungi admin sekolah di sekolah Paskasarjana Unhas, ada Susi Asteria Irafani, ada Andriza Smita Rahmat, ada Tria Utami Halim, ada Betrin Nashasha, ada Firda. Sengaja saya tidak menampilkan nomor kontak beliau di sini, Anda nanti silakan mengambil nomor kontaknya masing-masing. Jadi, di Universitas Khazanuddin, ada kebijakan bahwa setiap prodi, setiap fakultas memiliki admin sekolah yang memudahkan para mahasiswa menghubungi mereka jika ada hal-hal yang sulit di sekolah. Misalnya, mereka sulit menghapus mata kuliah yang dipilihnya karena salah pilih, karena di sekolah tidak ada menghapus dari mahasiswa karena itu harus direkam, harus mahasiswa tersebut harus minta bantuan ke admin sekolah. Jadi, di Paskasarjana Unhas, ada lima admin sekolah. Ibu Susi, Pak Andri, Ibu Tria, Betrin, dan Firda. Apa saja yang akan kita pelajari siang ini? Yang pertama, kita ingin menunjukkan bagaimana bahwa mahasiswa baru mendaftar pada salah satu mata kuliah semester atau paralel di sekolah. Yang kedua, kami hendak menunjukkan bagaimana Mabah belajar secara mandiri di dalam pembelajaran daring di sekolah. Karena dia sudah belajar secara mandiri, maka mahasiswa itu harus menguji penguasaan teori yang dia pelajari di sekolah. Dan setelah itu, Mabah itu harus mengetahui benarkah dia sudah mengusah teori itu dan karena itu dia harus mengimplementasikan penguasaan teorinya dalam bentuk menyelesaikan tugas tertulis yang ada di sekolah. Mari kita mendemokan satu persatu. Kita mulai mengakses laman sekolah seperti ini. Dan saya akan masuk sebagai peserta didik. Ya, ini. Saya masuk sebagai mahasiswa. Ketika kita pertama kali masuk, maka yang muncul di sini adalah belum ada daftar mata kuliah. Jadi kita diharapkan untuk mencari atau mendaftar pada mata kuliah. Mata kuliah yang kita akan daftar hari ini adalah simulasi mengakses mata kuliah sekolah di sekolah. Setelah kita login, maka tampil di halaman kita seperti ini. Ada ungkapan selamat datang dari sekolah. Kemudian ada informasi bahwa kita belum memiliki daftar mata kuliah yang seharusnya berada di halaman ini. Oleh karena itu, informasi menunjukkan bahwa kita harus mencari mata kuliah. Pencarian mata kuliah bisa dilakukan di sini, bisa juga di sini. Pencarian mata kuliah, sama saja. Mau menggunakan ini, atau mau menggunakan ini, sama saja. Kita lihat seperti ini. Ini tampil di layar, maka kita akan mencari adalah simulasi mengakses. Ini yang kita mau cari. Kita klik. Nah, ini langsung simulasi mengakses mata kuliah. Kalau hanya simulasi, misalnya, boleh juga. Tetapi, akan muncul di sini ada banyak. Seperti ini ya. Perhatikan semesternya. Ini semester awal. Ya, ini ada halaman 1. Kita pindah ke halaman 2. Seperti ini. Nah, kita berada di halaman 2. Semester akhir, simulasi mengakses mata kuliah di sekolah 2021. Berarti kita mengklik ini untuk mendaftar. Kita klik. Muncul. Are you sure to subscribe? Ya. Nah, begitu kita masuk, ini langsung ke halaman sebagai siswa. Maka, muncul seperti ini. Ya. Di dalam daftar mata kuliah, muncul ini. Ada simulasi mengakses mata kuliah di sekolah. Artinya, kalau kita mencari mata kuliah lain, maka akan bersusung ke bawah mata kuliah yang kita sudah pilih tersebut. Sekarang, melalui ini kita akan masuk. Ya. Karena informasi di sini ada beberapa yang bisa kita lihat. Di sini ada informasi juga. Bagaimana kalau kita mau resip password. Di sini juga ada mata kuliah terbuka. Kalau kita mau mengambil mata kuliah terbuka, ini bisa saja. Ini tanpa siapa pun bisa mengakses di sini. Ya, ini mata kuliah terbuka disiapkan ini. Sebab setiap ini kita tidak tahu berapa yang akan ditawarkan. Nah, silakan. Ini memang akan berbayar nanti, tapi sekarang ini lagi tidak berbayar. Oke, ini mata kuliah saya. Sekarang kita masuk di mata kuliah ini. Kita klik. Kemudian, jangan lupa, di sini juga ada. Kita klik. Lalu di sini ada beberapa menu. Kita mulai dari menu deskripsi. Kita ingin membacanya. Nah, di sini ada informasi. Rupanya ini akan komponen penilaiannya. Kita aktif ada alur pembelajaran, ada diskusi, ada forum, ada quiz, ada tugas. Artinya kalau kita lihat di sini, ada alur pembelajaran, ada forum, ada juga quiz, sudah termasuk di dalam alur pembelajaran di sini. Kita mulai dari alur pembelajaran. Di sinilah seluruh materi disiapkan oleh dosen. Kita klik alur pembelajaran. Dan kita melihat di pertumbuhan pertama ini sudah 100%. Biasanya di sini kalau pertama kali 0%. Kita lihat seperti ini. Kita baca ini. Seperti ini. Kita bisa menonton. Nah, di sini tidak bisa lagi diperbesar. Ini sudah skala paling besar. Sebagian kita merasa ini sangat kecil. Oleh karena itu, untuk memperbesarnya, maka kita naik di sini dan mengkliknya. Kita pindah ke YouTube. Jadi, bisa kita kasih pindah seperti ini. Jangan lupa kita mensubscribe, kita suka, dan kita lonceng kalau kita mau. Seperti itu ya. Seperti ini. Ini bisa kita katakan kembali ya. Jadi, kalau tidak merasa ini kecil, bisa kita langsung ke besar. Tapi, ketika kita mengakses di sini, ini akan tercatat di sekolah. Sama dengan ini halnya. Ini juga ada ya. Jadi, di bagian ini, kita diminta untuk menonton video yang disabkan oleh dosen atau rekaman Zoom yang dimasukkan oleh dosen di tempat ini. Setelah itu, kita akan belajar tentang sejarah unhas. Ini kita diberi kesempatan tiga kali. Tadi sudah masuk satu kali. Jadi, bisa kita ikut tes. Akan muncul kalau kita sudah pernah masuk sebelumnya. Jadi, klik start test seperti ini. Kemudian, kita akan menjawab seperti ini misalnya ya. Next question. Kita jawab misalnya seperti ini. Seperti itu. Kemudian ini, kita harus baca ini ya. Ini ada waktunya 4 menit. Unhas adalah bagian dari Universitas Indonesia sebelum berdiri sendiri. Kemudian ini, kita harus bertanya. Kemudian ini ada misalnya salah seperti ini ya. Kemudian ini, namanya sekolah. Kemudian kita end test. Kita sudah dua kali. Berarti, kemudian ada tugas. Di sini, ada beberapa perintah yang harus diperhatikan di sini. Baca instruksi. Seperti ini. Tuliskan nama Anda dalam kotak judul. Ini hanya diminta menyediakan ulang kalimat ini. Berarti kita copy. Kita copy. Kita upload. Karena boleh jadi, boleh jadi, tugasnya itu bukan dalam bentuk seperti ini. Tapi ada file yang diminta dikirimkan. Kita bisa unggah. Dan kita akan menunggu berapa skor yang diberikan di sini. Kalau sudah seperti ini, bisa kita balik menggunakan fasilitas menu ini. Sama dengan home. Kemudian, sambil menunggu nilai dari dosen, kita juga bisa masuk di menu forum. Kita bisa masuk di forum diskusi seperti ini. Kita masuk. Kemudian di sini ada informasi. Kita klik ini. Si kolah unhas ini. Topiknya ini. Ini yang kita klik. Kita masuk. Ada informasinya seperti ini. Ya, ini. Maka, di sinilah kita menuliskan susara teks dalam forum cetata. Kita akan mendapatkan. Kesan Anda tentang sekolah. Nah, bisa kita ubah ini. Kesan saya tentang sekolah unhas. Saya mengatakan, sungguh menarik. aplikasi e-learning. Semoga kami sebagai Mabah memanfaatkan media sebagai pembelajaran di unhas. Kira-kira seperti itu. Kemudian, kita kirim seperti ini. Ini kita membuat seperti itu. Kita bisa mengutip juga yang lain. Kalau kita mau kutip ini, kita bisa kutip. Modelnya seperti ini. Kalau kita kutip, tinggal dibawa seperti ini. Kalau kita kutip di atasnya, boleh tes kutipan. Misalnya, ini kita lihat bagaimana bentuknya. Kalau kita berdiskusi, jadi ini artinya, yang di bawah ini, kita meng... Ini ada satu di atasnya. Seperti ini. Bisa juga kita memilih ini. Reply to dismiss it. Uji coba membeli pesan. Bisa juga kita klik. Sehingga kita bisa bedakan. Ini tes kutipan. Ini uji coba merespon pesan. Jadi kalau uji coba merespon pesan, yang kita kutip ini tidak muncul. Dia langsung. Tapi sama-sama ada tanda panah. Maksudnya, ini satu kali merespon. Ini satu kali merespon. Ini langsung membuat topitir sendiri. Boleh. Seperti itu. Tergantung dari apa yang dikatakan oleh dosen. Kembali ke sini. Dalam perjalanannya, setelah ini perjalan semua, kita bisa juga mengisi survei kalau kita mau. Di sini juga ada grup. Ini ada cat. Jadi kalau cat, kita masuk seperti ini. Maka bisa kita mengatakan, Halo. Kita klik. Seperti ini. Kemudian kalau kita ingin berrepay khusus ini, kita bisa klik ini. Berarti yang di-repay khusus ini ya. Jadi siapapun, kita, Halo. Tes. Ya. Jadi, yang kita reply khusus ini. Kalau semuanya ada di sini. Ini adalah, bisa kita gunakan ini. Kita bisa offkan di sini. Bisa juga kita masuk. Suatu saat, kalau dosennya mengatakan, silakan masuk di sekolah. Nanti dari sekolah kita melakukan VCon. Maka kita klik di sini. Ya. Nanti di sini ada tautan yang disiapkan oleh dosen. Tinggal di-klik tautannya di sini. Disiapkan. Apakah menggunakan Google Meet atau Zoom. Sangat tergantung ya. Sekarang, kita ingin melihat nilai. Bisa di sini. Ya. Ini sudah ada nilai. Bisa kita lihat, berapa nilai yang kita dapat. Ini. Ini sudah ada 16. Ini. Kita bisa display sertifikatnya. Nah. Rupanya ini sertifikatnya. Sudah bisa kita dapatkan. Dapatkan 60. Kenapa? Karena dosen kita belum memeriksa tugas kita. Artinya kalau tugas itu masuk, maka bisa kita mendapatkan nilai. Kira-kira seperti itu. Jadi, bisa kita unduh. Kita bisa unduh di sini. Download Certificate. Ya. Jadi, kalau kita unduh seperti ini. Bisa kita buka. Dalam untuk sertifikat. Dan bisa kita pegang. Ada namanya. Di sini ada markodnya. Ada tanggalnya. Ada nilainya. Ada NIM. Ada pendapat kita. Dapatkan. Seperti inilah bagaimana adik-adik menggunakan sekolah sebagai media pembelajaran. Mulai dari bagaimana mengakses di adul pembelajaran. Umumnya Albert ada di sini. Baca kursus deskripsi mata kuliahnya. Adul pembelajarannya. Kerjakan tugas. Lihat forum. Nanti dilihat di asesmen di sini. Kalau dosenya meminta survei, silakan survei. Sekali-sekali lihat pengumuman. Ya. Biasanya kalau ada di sini ada pengumuman bersifat umum. Demikianlah tahapan mengakses mata kuliah di sekolah. Semoga video ini bermanfaat bagi meiswa baru yang belajar di kampus tercinta, kampus merah, kampus digital. Yang akan membawa kita menggenggam dunia dan membuka pintu-pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.